ada halus atau melalui walaupun ada foto-fotonya itu akan sangat halus sehingga walaupun masyarakat disini bisa melihat darah situ misalnya 8 hari Bung Karno disini sama siapa saja peristiwa apa saja karena waktu disini lah jadi betulnya kalau saya baca sejarah Bung Karno ini mau dibunuh disini nah ini harus kita takat sebagai seorang pemimpin dia tidak akan takut, kenapa? karena dia dicintai layaknya dan dia dilindungi oleh layaknya bahkan Opsir Belanda pun yang mau membunuh menjadi simpati inilah hal-hal seperti ini yang perlu disampaikan karena belum ada penjelasan dia belum ada penjelasan nah kebetulan di Belitan kita punya perpustakaan dan museum Bung Karno Presidensial Revery yang pertama itu di Belitan cukup lengkap kami bangun sangat bagus disana ya ini tentu saja ada kaitannya dengan keberastaki makanya terus terang kalau sejarah tentang Bung Karno mungkin saya sedikit agak lebih paham terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih